Pemirsa Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan merelokasi ratusan pedagang pasar baru 1 dan 2 ke pasar semi permanen di Jalan Kijang Lama. Namun tidak seluruh pedagang akan ditempatkan di sana, sebagian lain akan dialihkan ke pasar bintan senter. Langkah ini diambil Pemerintah Kota Tanjung Pinang lantaran kapasitas pasar semi permanen itu hanya tersedia 510 lapak. Sedangkan jumlah seluruh pedagang yang bakal direlokasi mencapai 550 pedagang. Untuk itu pedagang yang tidak tertampung akan dialihkan ke pasar bintan senter. Selain itu untuk menentukan perolehan lapak, Pemko Tanjung Pinang menerapkan sistem undian. Dibagi nanti ada blok A, blok B, blok C, tinggal mereka mengundi nanti. Kenapa harus diundi men? Pertama untuk memberikan satu kepercayaan kepada masyarakat bahwa kita tidak pilih kasih. Jadi kebijakan kita yang menentukan itu sebenarnya tempat itu bukan karena strategisnya atau seperti apa, tapi itu Tuhan yang menentukan tempatnya jadinya diundi. Untuk memastikan fasilitas lapak dagang yang berada di kawasan Puja Sera Bintan Senter siap digunakan pedagang, Dinas Perdagangan dan Industri Tanjung Pinang memantau kesiapan lapak yang bakal dikelola oleh BUMD Tanjung Pinang. Untuk tarif sewa di lokasi ini dipatok sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000 per bulan. Muhammad Azharullah, KUTV News, Maborkan.